Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang luas daerah yang diarsir Kita akan belajar untuk menghitung luas daerah yang diarsir Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini ada sebuah bangun ya, yang ini Ada dua bangun, kita lihat Yang sebagian luar, disini ada Bangun trapezium, di dalamnya ada setengah lingkaran Terus, disini ada daerah yang diarsir Kita akan menghitung daerah ini yang diarsir Berapakah luas daerah yang diarsir? Biar lebih mudah, mari kita langsung mengerjakan Caranya seperti ini Luas daerah yang diarsir sama dengan Disini luas yang di luar, bagian luar adalah trapezium Jadi luas trapezium Dikurangi, di dalamnya ada setengah lingkaran Dikurangi luas dari setengah lingkaran Luas trapezium adalah A ditambah B dibagi 2 dikalikan T ya, dikalikan tinggi Dikurangi luas setengah lingkaran Setengah dikalikan B dikali R kuadrat A ini atas ya, yang atas ini dari trapezium Alas atas, B nya itu alas bawah Alas atasnya adalah 28 Ditambah B nya 36 Dibagi 2 Dikalikan tinggi dari trapezium Perhatikan disini Disini, tinggi trapezium kan belum diketahui Tapi kita bisa menghitungnya Bagaimana caranya ini? Ini ada setengah lingkaran Kalau penuh menjadi lingkaran ya Kalau ada gambar disini Terus Disini Pada lingkaran adalah diameternya Kalau setengah Itu adalah Jari-jarinya ya Kalau kita buat gambar disini Lingkaran Ini juga membentuk jari-jari Disini nanti ada jari-jari Kalau diameternya 28 Jari-jarinya adalah Setengahnya Yaitu 14 Jadi jari-jari itu Senilai dari Tinggi dari trapezium Jadi tingginya adalah 14 Dikurangi Setengah Dikalikan P Untuk P bisa menggunakan 22 per 7 Atau 3,14 Disini kita gunakan 22 per 7 Dikalikan R Jari-jarinya Yaitu Tadi berapa R-nya kan Sama dengan tinggi Dari trapezium Jadi 14 Dikalikan 14 Ya Saya ulangi Kalau misalkan kita gambar disini Setengah lingkaran ya Maaf jelek Lingkarannya Ini Jari-jari Ini kan diameter yang ini Ini juga diameter Setengahnya adalah jari-jari Disini juga jari-jari 28 Ditambah 36 8 tambah 6 14 1 1 tambah 2 3 3 tambah 3 6 Dibagi 2 Dikalikan 14 Dikurangi Ini ya 22 Dibagi 2 11 14 Dibagi 7 Sama dengan 2 11 Dikalikan 2 Sama dengan 22 Dikalikan 14 Kita hitung ya disini 22 Dikalikan 14 2 kali 4 8 2 kali 4 8 2 kali 1 2 2 kali 1 2 8 0 308 Ya yang ini Sekarang kita hitung yang ini 64 dibagi 2 Sama dengan Berapa? 32 Dikalikan 14 32 Dikalikan 14 2 kali 4 8 3 kali 4 12 2 kali 1 2 3 kali 1 3 Dikurangi 8 Maaf ditambah ya 8 2 tambah 2 4 1 tambah 3 4 Jadinya 448 Dikurangi 308 Sama dengan 8 Dikurangi 8 0 4 Kurangi 0 4 4 Kurangi 3 1 Jadi Luas daerah yang diarsir adalah 140 cm Per Segi Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih 2 2 3 4